Bene Dionisius Raja Kukuk biasa dikenal dengan Bene Dion. Bene mengawali karir di dunia entertainment sebagai komika. Setelah lulus kuliah, Bene memutuskan pindah ke Jakarta dan fokus menekuni dunia stand-up komedi. Kini, Bene lebih banyak berkecimpung di dunia film baik sebagai sutradara maupun aktor. Yuk, simak fakta menarik perjalanan karir Bene Dion. Bene merupakan lulusan dari kampus ternama di Indonesia yaitu Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Saat kuliah, ia mengambil jurusan teknik industri dan lulus di tahun 2014 dengan peredikat kumlut. Keinginan Bene Dion untuk menjadi seorang stand-up komedi sempat ditentang oleh kedua orang tuanya. Setelah menghabiskan bayar uang untuk membayar biaya kuliah, Bene malah meninggalkan gelar serjana dan mencoba dunia baru. Setelah memberikan bukti yang kuat, kedua orang tuanya akhirnya percaya dengan pilihan karirnya. Karir Bene Dion sebagai penulis skenario dimulai dari wargop DKI Reborn Jankrikos. Pertemuan dengan Anggi Umbara dimulai lewat sebuah kompetisi film pendek. Anggi tertarik untuk menggait Bene sebagai penulisnya. Tanpa disangka, proyek krimik wargop DKI itu meledak dan menjadi box office. Karir Bene Dion semakin melejit karena film-film setelahnya pun selalu berhasil finish dengan angka di atas 1 juta penonton. Nama Bene juga terus dikenal. Tak lupa, ia adalah salah satu pemeran film agar lain yang tembus 9 juta penonton saat penayangannya di bioskop. Terima kasih telah menonton!